assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidatulailim nah teman-teman alhamdulillah hari ini aku bisa share kembali aktivitas pada kalian semua dan disini tuh aku gak pagi-pagi banget ya ini aku sudah mengantar mbak roya ke sekolah dan sebenarnya ini aku juga sudah masa masanya malah masa besar ya gak kayak biasanya masa agak agak banyak soalnya ada orang punya orang bekerja di sawah jadi gak sempat banget untuk ngambil video dan gak sempat banget bersih-bersih sebelum berangkat sekolah jadi disini mbak roya ini sudah berangkat sekolah aku tinggalin aja untuk bersih-bersih di rumah biar gak kesiangan ya kalau bersih-bersih setelah pulang sekolah dan disini aku lagi menjemur daun tembako ya teman-teman ini di rumahku di desaku kebanyakan langsung jemput baru ya ke sekolah dan ya ini ada deruna yang lagi nungguin aku gangguin juga ini niatnya mau bantuin ibunya ya gitulah deruna ini kalau gak ada temannya selalu ngikut ibunya ngapain aja untuk deruna ini sekolahnya libur ya sekolahnya cuma 4 hari dan ya teman-teman sebelum terlupa aku masa pasapa dulu ke kalian semua halo teman-teman semua apa kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat baik dan dimanapun kalian berada dalam lindungan Allah SWT aku diakan pada kalian semua semoga yang lagi sakit cepat dikasih kesembuhan dianggap penyakitnya oleh Allah SWT dan yang lagi kesusahan semoga cepat dikasih kemudahan oleh Allah SWT amin amin ya robbal alamin aku ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung yang baru menemukan channelku ini aku minta dukungannya ya untuk like komen subscribe dan share semoga kebaikan kalian semua dilipat gandakan oleh Allah SWT dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like komen subscribe dan share dan aku tetap ucapkan banyak terima kasih bagi yang gak like gak komen gak subscribe gak share karena kalian menonton itu sudah membantu banget buat aku aku itu sudah bersyukur Alhamdulillah dan mohon maaf ya teman-teman apabila dalam pembuatan videoku ini banyak banget membuat kesalahan baik dalam ucapanku ya yang kurang enak didengar atau yang banyak apa itu campuran ya sama bahasa Jawa ya mohon dimaklumi soalnya aku juga gak begitu lancar untuk berbahasa Indonesia dan mohon maaf juga ya apabila dalam suara ngedaping aku ini banyak banget suara ayam suara kambing soalnya ya beginilah suasana desa mau di luar rumah atau di belakang itu mesti ada suara-suara suasana perdesaan ya ya lupa ini setelah mencuci piring lanjut aja untuk aku mencuci baju ya untuk mencuci baju ini gak disambil mencuci piring ya tapi setelah mencuci piring lanjut mencuci baju soalnya nyucinya itu manual gak bisa nyuci terus ditinggalin kerjaan lain dan disini itu masih dengan dik runa ya dik runa itu ngikutin aku terus gak ada temennya pasti kalau main sendiri ya bosan intilah untuk cuaca hari ini ini lagi cetar banget semoga untuk cuaca ini jangan kalau bisa jangan hujan ya teman-teman soalnya di desaku ini lagi panen kedelai sebisa mungkin ini sebisa mungkin itu kedelai harus kering-kering ya gak boleh kena hujan terus untuk tembako juga harus wajah panas soalnya kalau lagi hujan tembakonya itu juga gak bisa apa itu tumbuh dan kalau yang diracan juga gak bisa kering ya aku diakkan pada kalian semua yang lagi nanam entah apa yang ditanam semoga bisa memanek dengan hasil yang berlimpah dan yang ngomong-ngomong soal kerjaan ibu ratanggal sebenarnya untuk aktivitas setiap hari itu ya Allah banyak kalau nyapu itu bisa dibilang satu hari itu bisa 3-4 kali untuk nyuci biring untuk sehari juga aku bisa 2-3 kali soalnya aku juga bersih-bersih rumah bapakku jadi untuk kerjaan itu 2 lipat bagaimanapun itu tetap kita syukuri dengan keadaan aku bisa membantuin bisa ngurusin rumah bapakku seneng banget Alhamdulillah aku dapat suami juga tidak jauh mana satu desa dan satu RT jadi kapanpun aku mau ke rumah bapakku itu bisa banyak ada orang yang punya suami jauh itu mau pulang ke rumah ke rumah orang tua itu sulit tapi untuk keadaanku ini aku juga bersyukur Alhamdulillah tiap hari tiap saat mau ke rumah bapak itu bisa teman-teman jangan kaget dengan keadaan rumah aku yang kalau dilihat berantakan tidak nyaman dapur untuk dapur ini campur dengan kandang sapi beginilah kondisi dapur orang desa mohon dimaklumi kalau orang desa punya rojokoyong maksudnya punya hewan pertenak itu naruhnya di belakang sama dapur gitu kalau umumnya disini kebanyakan gitu ya tidak ada yang dipisah untuk dikasih kandang sendiri itu tidak kebanyakan dicampur sama dapur gitu dan ya teman-teman disini sebelum berangkat sekolah aku tuh nyempetin banget untuk ya sarapan dulu ya ngisi perut ya biar enggak ya terkena penyakit ya teman-teman jadi aku sempetan banget untuk sarapan dan disini tuh aku lagi sarapan maklum ya sarapan ini pakai nasi jagung nasi jagung sama ikannya ikan payek payek dan ini juga ada sambal pakenya pakai sambal sambal dan ikan tengiri monggo sarapan julia teman-teman bismillahirrahmanirrahim allahumma bariklana fima ruzak tanah wakina azab benar jadi untuk menu sarapan itu apapun ikannya tetap enak-enak aja ya teman-teman alhamdulillah soalnya setelah bangun tidur itu aku enggak makan apa-apa dulu sebelum makan nasi seperti anakku juga kalau sehabis bangun tidur langsung aku mandi langsung aku mandiin dan lanjut aku kasih sarapan baru kalau mau nyemil-nyemil apa terserah yang penting sudah masuk dulu mungkin cukup disininya untuk video kali ini terima kasih banget yang sudah nyempetin waktunya untuk nonton videoku apalagi kalau nontonnya awal sampai akhir aku ngucapin banyak terima kasih karena tanpa dukungan kalian aku gak akan bisa kayak gini gak bisa terus terus ngembangin channel aku tanpa kalian semua terima kasih dan dari aku pribadi apabila ada kesalahan baik dalam ucapan atau apa yang salah dari aku mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati